Anda kembali di Indonesia Update bersama saya, Jihan Novita. Saudara timnas Indonesia di bawah usia 17 tahun siap menghadapi laga perdana Piala Dunia U17 FIFA Indonesia 2023 melawan Ecuador yang akan digelar di Stadion Glorabung Tomo, Surabaya 10 November besok. Sebanyak 21 pemain Garuda Muda telah melakukan latihan di lapangan C, komplek Glorabung Tomo, Surabaya sebagai persiapan jelang menghadapi tim kuat Ecuador di laga pertama Grup A. Pelatih timnas Indonesia di bawah usia 17 tahun, Bima Sakti meminta anak asuhnya bermain lepas tanpa beban saat jumpa Ecuador. Para pemain juga mengaku siap 100% melawan Ecuador. Laga Tuan Rumah Indonesia melawan Ecuador akan digelar di Stadion Glorabung Tomo, Surabaya 10 November besok. Malam ini kita akan bahas, besok juga akan kita evaluasi lagi, analisa lagi, dan dengan dibantu oleh Kutsinda secara teknis dan Kuts Frank. Jadi siapa-siapa yang harus diawasi dan yang pasti mereka adalah tim bagus dan kita harus siap menghadapi mereka. Dan semua pemain ingin bekerja karena sepenuhnya itu dan insya Allah semoga hasil bisa mengikuti dan kita saat ini fokus game by game ya. Kita berikan pelawan Ecuador dan nanti kita bikin lagi game selanjutnya. Tapi saya bisa pastikan bahwa semua pemain siap memberikan 100%. Terima kasih. Terima kasih.